assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama saya di motovlog di video kali ini saya akan memberikan informasi tentang cara kerja air radiator ya air radiator pada motor yang sistem pendingin itu menggunakan sistem pendingin cairan seperti ini contohnya jadi mungkin ada yang belum tahu ya di antara kalian semua mari kita belajar sama-sama jadi simak terus ya dan jangan lupa subscribe like comment dan share Oke jadi cara kerja air radiator itu sebenarnya sederhana sekali ya jadi bukan hanya mengisi tabung radiator sama kesih kisinya bukan hanya mengisi selangnya bukan hanya mengisi water jacket boring dan di head cylinder saja tapi fungsinya itu untuk menyerap panas mesin ya untuk menyerap menyerap panas mesin jadi saat piston naik turun bukan terjadi gesekan bisa jadi pembakaran di radiator juga panas ini panas juga panas dari mesin dan juga panas di air radiator jadi panas di mesin itu diserap dulu oleh air radiator diserap dan air radiator itu enggak diem ya enggak diem enggak kayak apa ya pokoknya enggak diem pokoknya air radiator itu bersirkulasi dari sebelah kiri disono dari sil water pump dari pompanya bersirkulasi bersirkulasinya pertama di bagian mesin ini ya gua terjekat dulu di radiator cuma di bawah sebelah kiri sana bersirkulasi terus nah dari sini itu ada termostat termostat ini kalau masih masih dingin tuh nutup jadi air radiator bisa ke atas sini air air radiator masih di sekitar sini water jacket di sampai ke termosensor ini yang sini masih kosong masih kosong untuk yang atas ini juga masih kosong ya ini menuju tangki cadangan masih kosong juga ada jadi air radiator masih berputar di sekitar radiator di mesin sama di sebelah situ sebelah kiri yang sebelah yang di pompa water pumpnya jadi sama pop kipas water pump itu dipompa supaya bersirkulasi kecuali di dua selang ini nah jadi eh kenapa motor bisa overheat kenapa kipas bisa nyala itu kipasnya secara tanya tandanya mesin overheat tandanya air radiator sudah enggak bisa nyerap panas lagi udah kedua rana istilahnya jadi termostat ini membuka ya membuka jadi air yang panas di sini itu di akhir-akhir ke sini Hai menjauh ke air radiator buat didinginkan di kisih-kisihnya jadi semuanya berpetar bersikulasi seperti itu nanti-nanti kalau sudah bener-bener panas nah tutup radiator ini ini memiliki katup nih hasilnya ini sampai jangan sampai bocor ini ada lubang-lubang buat hawa ya kecil-kecil ini ada katup ini akan membuka sendiri jadi air radiator yang panas akan di alirkan ke selang biru ini ke tengki cadangan di alirkan buat didinginkan kalau sudah rasa dingin dan mesin membutuhkan air yang dingin buat ngedinginkan mesin disedot lagi jadi kerja air radiator seperti itu dan enggak ada istilah ya ada istilah air radiator itu habis kecuali ada yang bocor di bagian selang yang radiator sama di silwater pumpnya ya enggak ada istilah airnya terhabis dan enggak ada istilah air radiator muncrat dari sini dari tutupnya ada istilah sekalipun kita nyalain motor geber terus air ada terhanya bersikulasi di sini luap sampai ke atas tapi nggak nyampe nyembur kalau nyembur itu kalau pakai kayaknya ada yang rusak ya yang bocor dipakai kayaknya ada yang bocor jadi kurang lebih seperti itu cara kerja air radiatornya kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya juga masih di pemula kalau ada yang ingin tanyakan silakan tulis di kolom komentar semoga kalian masih terlalu dimudahkan rezeki pendakan kota dan semoga bisa terlepas dari bobok penyakit menular amin ya umur alamin saya itu foto saya itu vlogu salam tetapi salam satu delta book dan semoga